Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Gus Pardi Gaus mencecar otorita IKN soal isu penggusuran rakyat di sekitar IKN. Gus Pardi mempertanyakan, apakah benar otorita IKN akan menggusur rakyat di sekitar IKN secara paksa? Bukan otorita IKN yang menyentuh harkat martabat masyarakat di sekitar. Saya membaca di media itu, di media online, dan saya ditanya oleh media berkaitan terhadap hal tersebut. Adanya kebijakan daripada otorita IKN untuk menggusur, untuk membumi hanguskan dalam tanda kutip. Dan terakhir saya di Balek juga ada informasi, ada upaya-upaya dari otorita membeli tanah-tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu. Itu yang terakhir itu. Apa benar, apa tidak. Tapi kalau yang dilansir itu, itu sudah dibaca dan sudah diketahui oleh publik. Kepala otorita IKN Bambang Susantono menegaskan tidak ada penggusuran warga yang semena-mena dalam pembangunan proyek IKN sebagai warga sepaku. Bambang mengklaim memperlakukan warga di sekitar IKN sebagai warganya. Pengusuran yang semena-mena, saya sebagai warga sepaku, Pak, saya KTP saya sekarang sepaku, Pak. Jadi KTP saya dan istri itu sudah menjadi warga sepaku, tentu melihat semua warga di sana itu sebagai warga saya. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka, pada tempatnya saya untuk memberikan ruang bagi mereka. Jadi kalau kemarin ada ribut-ribut, itu mudah-mudahan itu yang terakhir, Ibu sekalian. Karena kami ingin di satu sisi kami ingin menjaga tata ruang yang baik, sehingga kawasan itu harus ditata secara humanis. Sehingga yang Bapak-Ibu yang pernah ke sana pasti melihat begitu eforianya pembangunan di sekitar kawasan. Sehingga ada kecenderungan mereka-mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada. Terima kasih.